Intro Siapa yang tidak kagum melihat parade militer Cina yang selalu paling rapi dan kompak? Bahkan menjadi salah satu parade militer terbaik di dunia. Angkatan bersenjata Cina dikenal dengan nama tentara pembebasan rakyat atau secara internasional dikenal dengan People's Liberation Army. Dan disingkat PLA. PLA memiliki 5 cabang ada Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Roket, dan Pasukan Pendukung Strategis. Nah, kali ini aku akan membagikan kekuatan Angkatan Darat dari Cina. Dalam dunia internasional, Angkatan Darat Cina dikenal dengan nama People's Liberation Army Ground Force atau disingkat PLAGF. Mereka terdiri dari 2.545.000 personil, dari total personil militer 3.135.000 orang. Mereka mendapatkan akses pendanaan dari total keseluruhan anggaran militer yang mencapai 230 miliar dolar atau setara dengan 3.500 triliun rupiah. Militer Cina dikenal memiliki kekuatan utama pada kemampuan komunikasi dan pengumpulan intelijennya. Dan meski dikenal lebih menyukai metode diplomasi untuk menyelesaikan konflik, itu tidak membuat Cina lengah terhadap kekuatan armada militernya. Mereka terus melakukan pelatihan canggih demi memperkuat armada militer. Mereka juga telah terlibat dalam berbagai operasi militer. Mulai dari intervensi dalam Perang Korea pada tahun 1950 sampai 1953. Pada tahun 1962, Angkatan Darat Cina terlibat dalam konflik perbatasan dengan India yang dikenal sebagai Perang Perbatasan Sino-India. Cina berhasil mencapai tujuan-tujuannya dan menguasai wilayah yang disengketakan. Begitu juga pada operasi militer melawan Vietnam yang melakukan invasi ke Kamboja untuk menggulingkan rezim kemer-merah. Serangan Cina bertujuan untuk memaksa Vietnam menarik pasukannya dari Kamboja. Serta sengketa wilayah antara Tiongkok, Taiwan, dan Jepang terkait dengan kepemilikan kepulauan Diayo atau Senkaku di Laut Cina Timur. Angkatan Darat Cina juga terlibat dalam pengawasan dan pemantauan wilayah ini. Mari kita lihat satu persatu kekuatan alutsista mereka. Kalau menurut website Global Firepower, armada yang dimiliki Angkatan Darat Tentara Pembebasan Rakyat itu totalnya mencapai 174.300 unit. Tank sebanyak 4.950 unit, artileri swagerak sebanyak 2.795 unit, artileri tarik 1.434 unit, dan artileri roket sebanyak 3.145 unit. Untuk perlengkapan standar, mereka dibekali berbagai jenis senapan serbu, senapan mesin, dan pistol yang sebenarnya ada 46 jenis, dan untuk granat mencapai 38 jenis. Namun, dari semuanya yang paling diandalkan untuk kategori senapan serbu adalah QBZ 95 yang menggunakan peluru kaliber 5,8 x 42 mm. Senapan serbu ini memiliki beberapa varian, seperti QBZ 95B dan QBZ 97. Sedangkan untuk kategori senapan mesin, dua yang paling mereka andalkan itu adalah Type 81 dengan kaliber 7,62 x 39 mm, dan Type 95 LMG atau lebih dikenal dengan QBB 9 yang menggunakan peluru kaliber 5,8 x 42 mm. Lalu, untuk kategori shotgun ada Norinco HP 91 yang bisa digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk keamanan dan pertempuran jarak dekat. Kemudian, untuk kategori pistol, mereka mengandalkan QSZ 92 dengan kaliber 5,8 x 21 mm, DAP 92 dan Parabellum 9 x 19 mm yang digunakan sebagai senjata sampingan oleh personil Angkatan Darat Cina. Nah, sedangkan untuk granat nih, mereka memilih Type 67 Hand Grenade alias granat dengan defensive standar yang digunakan untuk serangan jarak dekat buatan Jerman. Serta, Type 69 RPG yang berarti peluncur roket portable yang digunakan untuk menghadapi kendaraan, lapis baja, dan target fortifikasi. Dalam dua tahun ini, PLAGF berencana untuk membeli 1,4 juta unit rompi anti peluru senilai 13 miliar yuan atau setara dengan 27,6 triliun rupiah. Beberapa pelindung tubuh paling terkenal yang mereka gunakan adalah Type 06, Type 16 Plate Carrier, CD-2218 VBSS, dan ZTC Plate Carrier. Oke, sekarang mari kita beralih melihat berbagai senjata portable anti-tank dan pesawat yang dimiliki PLAGF ini. Untuk kategori kendaraan lapis baja, pertama ada Type 99 Main Battle Tank yang merupakan tank tempur utama generasi ketiga awal buatan Cina yang dianggap sebagai kendaraan lapis baja andalan dan tercanggih dalam kategori MBT. Tank ini memiliki berbagai fitur modern termasuk nih senjata utama 125 mm smoothboard gun, perlindungan lapis baja dengan ketebalan mencapai 1000-1200 mm, lalu sistem pengamatan, dan kemampuan tempur tingkat tinggi. Beratnya itu mencapai 54 ton dengan panjang 11 meter, lebar 3,4 meter, dan tinggi 2,2 meter. Dilengkapi dengan mesin diesel bertenaga 1.500 hp yang mampu mencapai kecepatan 80 km per jam dan dapat menempuh jarak hingga 400 km. Serta dilengkapi dengan meriam utama 125 mm yang dapat menghancurkan target dengan akurasi tinggi dan daya tembak yang kuat. Kemudian ada tank tempur utama generasi kedua Type 96 atau juga dikenal dengan ZTZ-96. Lalu ada Type 04 Infantry Fighting Vehicle yang merupakan versi lapis baja dari ZBD-04 yang memiliki senjata otomatis, perlindungan lapis baja, dan mobilitas yang baik. Terus ada CBD atau ZBD-08 Amphibius IFV yang dirancang untuk operasi amphibie karena memiliki kemampuan untuk beroperasi di air dan darat. Lalu dilengkapi dengan senjata otomatis dan perlindungan lapis baja. Serta ada PCL-181 Multiple Launch Rocket System yang merupakan sistem peluncuran roket ganda yang digunakan untuk meluncurkan proyektil artil. PCL-181 ini menggunakan roket kaliber 370 mm. Sistem ini dapat membawa dan meluncurkan berbagai jenis amunisi termasuk amunisi resisi. Oke, sekarang kita beralih melihat persenjataan paling mematikan di Cina alias artilerinya. Pertama ada PLZ-05 Self-Propel Howitzer yang memiliki kaliber 155 mm dan dilengkapi dengan sistem otomatis untuk pengisian dan penembakan cepat. Lalu ada PLZ-52 Self-Propel Howitzer yang merupakan varian terbaru dari PLZ-05 dengan peningkatan performa dan sistem yang tentunya lebih canggih. Ketiga, ada Type 99 Howitzer dengan kaliber 155 mm yang memiliki kemampuan pengendalian api yang canggih dan mobilitas tinggi. Keempat, PLZ-10 Self-Propel Howitzer yang memiliki kaliber 120 mm dan sistem otomatis untuk pengisian dan penembakan. Beralih ke kategori sistem pertahanan udara mereka, berdasarkan jarak pertama ada jarak pendek berupa HQ-7 yang memiliki kemampuan untuk meluncurkan misil udara ke udara dan misil permukaan ke udara. Sistem SAM bergerak ini menggunakan kendaraan Transporter Erector Launcher atau disingkat TELAR berpenggerak 6x6 yang dilengkapi dengan 4 tabung peluncur rudal serta radar pencarian dan pelacakan. Panjang rudalnya mencapai 3 meter, diameter 55 cm dan berat 84,5 kg. Hulu ledaknya seberat 15 kg dengan jenis HE FRAG. Serta ada FN-16, sebuah sistem Man-Portable Air Defense System alias Man-PATS yang efektif untuk mengatasi target udara rendah seperti helikopter dan pesawat terbang rendah. Sedangkan untuk jarak menengah pertama ada HQ-9 atau Hong-Chi-9 atau lebih umum dikenal dengan HQ-9, sebuah sistem pertahanan udara berbasis darat yang cukup kuat dan memiliki kemampuan untuk menghadapi pesawat, rudal jelajah dan target udara lainnya. Serta ada HQ-16 yang varian ekspornya diberi nama LY-80. Rudal ini bisa ditanam di kendaraan mobil darat seperti truk atau kapal perang dan baru dikembangkan sejak 2011 yang terdiri dari unit radar yang penjejak targetnya itu mampu mencium sasaran hingga jarak 150 km dan unit peluncur yang mampu mengejar target hingga 50 km berketinggian 10 km. Diklaim HQ-16 sanggup menembak jatuh drone, rudal tomahawk, dan mengintersept rudal antikapal yang terbang rendah, kurang dari 10 meter dari permukaan laut. Lalu ada jarak jauh ada HQ-19 yang bisa mengatasi target udara hingga ketinggian tinggi dan memiliki kemampuan untuk menghadapi rudal balistik. Serta S-400 Triumph, buatan Rusia yang juga digunakan oleh Angkatan Udara Cina karena sangat kuat dengan kemampuan untuk mengatasi berbagai target udara dan rudal balistik. Angkatan Udara Cina juga memiliki sederet pesawat terbang khusus Untuk jenis pesawat angkut mereka memiliki Sean Y-7, Sunsea Y-8, dan Sunsea Y-9 Tidak banyak memang soalnya mereka kan cuma angkatan darat tapi untuk kategori helikopter mereka punya cukup banyak mulai dari CAIC Z-10 dan Harbin Z-19 yang merupakan helikopter serang Lalu ada Changhi Z-8, Changhi Z-18 yang berfungsi sebagai pesawat pengangkut bersama Mil Mi-29, buatan Rusia Sedangkan untuk helikopter utilitas, beberapa yang mereka andalkan itu adalah Harbin Z-9, Harbin Z-20, dan Mil Mi-17 Mereka juga memiliki helikopter angkut eksekutif Amerika Serikat yang dibuat di bawah lisensi oleh Turkish Aerospace Industries yaitu Sikorsky S-70C-2, salah satu varian dari keluarga Sikorsky Black Hawk yang merupakan helikopter paling terkenal dalam sejarah Yup, ada masa Cina gak anti Amerika amat kok Buktinya di tahun 1984, mereka memesan helikopter Sikorsky S-70C-2 ini untuk menjangka wilayah perbatasan yang memiliki ketinggian ekstrim seperti karakteristik geografis di Tibet dan Xinjiang Kita beralih ke Unmanned Aerial Vehicle yang disingkat UAV atau pesawat tanpa awak untuk berbagai tujuan termasuk pengintaian, pengawasan, pemetaan, dan misi militer lainnya yang dimiliki PLAJF Pertama ada C-8-4 UAV buatan Cina yang merupakan varian CAC Rainbow ini memiliki kemampuan untuk melakukan misi pengintaian dan serangan udara UAV ini dapat membawa beragam muatan seperti bom dan rudal Lalu ada WC-8, sebuah drone supersonik yang menjadi salah satu senjata militer Beijing paling menarik perhatian dirancang khusus untuk misi pengintaian dan pengawasan tingkat tinggi Media Cina bahkan mengklaim drone ini bisa mencapai kecepatan hingga Mach 6 Plus serta ketinggian 48 km Drone selanjutnya ada Terodactyl One yang juga dikenal sebagai Wing Lung 1 Ini adalah UAV berdaya jangka menengah dan memiliki kemampuan multiperan termasuk pengawasan, intelijen, pengintaian, dan serangan Mereka juga mengandalkan Terodactyl Two versi yang lebih canggih dengan peningkatan kemampuan dan muatan Serta ada drone Rainbow CH-3 yang merupakan UAV taktis yang bisa digunakan untuk misi pengintaian dan pengawasan dengan kemampuan pengudaraan yang baik Angkatan Darat Cina juga mengandalkan berbagai jenis kendaraan utilitas untuk berbagai keperluan militer dan logistik Kendaraan-kendaraan utilitas ini penting untuk mendukung mobilitas, transportasi personil, pengangkutan peralatan, dan fungsi-fungsi lain yang mendukung operasional Angkatan Darat Beberapa kendaraan utilitas sandalan mereka adalah Don Feng Mengxi EQ 2050 Seris yang merupakan kendaraan taktis ringan yang digunakan untuk transportasi personil, pengangkutan kargo, dan berbagai keperluan militer lainnya Lalu ada Beijing BJ-212, sebuah kendaraan taktis serbaguna Serta ada NJ 2045, 2046, BJ-80, BJ-2022